Intro Dalam indeks kesehatan kita sangat benar sekali yaitu keringkat di 145 dari 221 negara dan salah satunya adalah akibat daripada banyaknya sampah yang masuk ke lautan Indonesia dalam posisinya di negara yang dibatasi oleh samudera India maupun samudera Pasifik itu memiliki peranan yang sangat penting sebagai trapping sampah atau penjebak sampah dan juga dia sebagai pengalir sampah ke samudera India sampah yang masuk ke lautan ini sangat berdampak kepada ekonomi kepada ekologi juga hal yang signifikan sampah di lautan ini berasal dari aktivitas manusia Sampah yang terbawa oleh arus itu bukanlah sekedar fiksi Pada tahun 92 ketika kapal Hongkong yang membawa mainan anak-anak terdampar di lautan Pasifik dan hingga pada tahun 2007 sampah-sampah mainan anak-anak itu masih mengelilingi dunia berputar mengelilingi samudera Hasil penelitian kami menunjukkan di 60 lokasi di Indonesia terutama di wilayah Jawa dan Bali kami menemukan bahwa hampir sekitar 90% data kami adalah plastik diikuti dengan foam kemudian beberapa sampah jaring-jaring ikan Untuk sebaran sampah makro di sekitar pulau dan juga pesisir kupang di mana terdapat 6 pantai yang menjadi lokasi penelitian di mana lokasi tersebut merupakan pantai wisata Sampah laut yang ditemukan terakumulasi di area pasang tertinggi serta di area laul-laulang aktivitas penduduk Jenis sampah yang didominasi oleh pembukus plastik kemudian stereofoam serta jaring Sebagai negara kepulauan Treping sampah kita masuknya dari Laut Cina Selatan, Selat Makassar dan kemudian Halmahera dan Laut Maluku dan kemudian juga kita mengalirkannya melalui Arlindo atau Arus Lintas Indonesia ke Samudera India Aktivitas manusia telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan di laut Salah satu contohnya yaitu masalah sampah laut Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengolahan sampah di Indonesia belum mampu menangani banyaknya jumlah sampah yang ditemukan dari aktivitas manusia Akibatnya banyaknya sampah terbawa ke sungai dan akhirnya berakhir di laut Hal yang dapat kita lakukan seperti membuat tabler dan juga tas belanja yang dapat dipakai ulang Kurangi penggunaan produk sekali pakai dan jangan buang sampah sembarangan Mari kita peduli dengan lingkungan sekitar Dukung terus program pemerintah dan tujukan apresiasimu sebagai generasi masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!